Halo semuanya, welcome back to fast channel, di video kali ini saya akan review satu unit Kia Seltos tipe tertinggi ya, tipe EX Plus tahun 2020 yang pre-fast lift, dia jadi yang sebelum fast lift, yang belum menggunakan remote ng-start dan dual form, dan untuk unitnya dia ada di Kia Semarang, bagi kalian yang ingin mengetahui harga, alamat dan kontak marketingnya nanti saya cantumkan di deskripsi. Langsung kita menuju bagian depan terlebih dahulu, untuk eksterior, disini untuk lampu utamanya dia sudah menggunakan multi reflektor LED, lampu dekat, lampu jauh sudah LED, kemudian dia ada DRL, yang memanjang sampai ke tengah grill sini nih, mantep banget, kemudian disini dia ada lampu sen 3D ya, sudah menggunakan LED juga, dan di bagian bawah juga ada fog lamp yang ice cube nih, 3 buah lampu, fog lampnya LED, untuk bumper depan disini dia juga sporty ya, di bagian bawahnya ada aksen abu-abu atau grey, disini ada sensor parkir depan, sebanyak 4 titik, dan untuk grill dia Tiger Nose, seperti Kia pada umumnya, begitu pula di atap ya, dia ada coakannya tuh, seperti yang ada di bagian grill, di bagian sini aksennya ada aksen chrome nih, begitu pula di bagian atas ini dia ada aksen chrome juga, yang memanjang menghubungkan dua buah lampunya, untuk grillnya disini aksennya black glossy ya, untuk logonya disini logo Kia, selanjutnya kita bahas di bagian samping, untuk ban terlebih dahulu, untuk ban nya dia menggunakan Goodyear Assurance, untuk ukurannya 205-60 R17, untuk file depannya sudah dual tone color, rem depan capram, dan disini juga ada tutupnya nih, warna merah, pesannya sporty ya, dan karena dia juga menggunakan crossover ya, salah satu crossover, disini juga ada aksen plastik hitam, yang mengelilingi bodinya, disini juga ada aksen hitam lagi nih, bagian samping, untuk handle nya disini, dia sewarna dengan bodinya, ada akses smart key juga, modal pencet, kemudian untuk list chrome nya, ada di bagian sini, sampai dengan pilar ketiga, untuk pintu sudah dicat pilar nya, warna doff, kemudian untuk spion, dia sudah ada lampu sennya dan sewarna dengan bodinya, oh iya, ketika kita mendekati mobil, dia juga akan terbuka ya spionnya ya, tanpa kita menekan kuncinya, disini juga, dia diptake out ya, warnanya hitam gloss, bagian atas ini, dia ada roof rail, aksen warnanya silver, dan ada sunroof, lanjut kita ke bagian belakang, untuk bagian belakang, warnanya dia sudah menggunakan good gear assurance, dengan ukurannya 205-60 R17, velg nya dia sudah two tone color, ada aksen merah juga, dan dia sudah cakram rem belakangnya, lanjut ke bagian belakang, untuk bagian belakang, di bagian atas ini dia ada syafin antena, rear apper spoiler bagian belakang, hackmon stop lamp, sudah LED, kemudian ada rear defogger, ada wiper belakang, dan untuk lampunya dia sudah menggunakan LED juga, lampu sen, dan lampu malam LED, lampu mundur tapi masih menggunakan bohlam nih, lampu sen juga bohlam, sorry, lampu sen bohlam, lampu mundur bohlam, untuk lampu malam dan lampu rem sudah LED, bagian sini ada emblem santos, emblem kia, dan ada aksen chrome, yang menghubungkan dua buah lampunya, di sini ada emblem nih, di GDI, ada reflektor, di bagian bawah ada bumper belakang, seperti ini, ada aksen abu-abu juga, di diffusor nya, sensor parkir, di bagian sini, di sini ada 4 titik, dan untuk park nomor di sini juga ada kamera mundur, dan juga lampu sebanyak dua buah, sepertinya masih bohlam, nanti kita coba cek, kurang lebih seperti itu, untuk eksteriornya, sekarang kita masuk ke dalam interior, untuk kunci seperti ini ya, dia belum yang facelift, jadi belum ada remote engine start, dan ada untuk membuka bagasi juga nih, dan karena sudah menggunakan smart key, jadi kita cukup kantong saja kuncinya, dan kita tekan tombol di sini, untuk membuka dan menuntung, atau mengunci pintu, jika dibuka, di sini ada pengaturan kursi, manual, rekline, pengatur ketelingjan, dan pengaturan sliding, ini ada tuas untuk membuka bensin, untuk pedal di sini, dua buah, karnamatic, gas rem, dan ada footrest, ini ada bordiran santos juga, di bagian pintu sini ada tweeter, ada handle, silver, untuk bahan di sini, hard plastik, di sini juga hard plastik nih, bahannya, kemudian di bagian power windows ini, window lock, central locking, lipat spion, dan pengaturan electric spion, untuk speaker, ada di bagian sini, bagian bawahnya, ada pengaturan, sorry, ada tempat botol, untuk pocket, dan ada speaker-nya tadi, yang di bagian atas ya, kita lanjut ke bagian transport sini, ada aksen silver, di sekililing AC, di bagian bawah sini, ini ada pengaturan dimmer, ini untuk traction control, stability control, dan heel start assist, dan ini untuk engine start stopnya di sini, lanjut ke bagian setir, untuk setirnya di sini, tiga palang, mirip-mirip dengan sonet juga, ada aksen cahitan, sudah dibungkus, kalian lihat, fat bottom, dan ada embossed saltos, ada aksen silver juga ya, dan di sini ada pengaturan untuk steering switch audio control, hands-free bluetooth telephony, di sebelah kanan cruise control, dan pengaturan MID, untuk airbag di enam, di sini ada, penumpang depan ada, kursi ada, dan di seatbelt, sorry, di pilar juga ada, di sebelah kiri sini, ada pengaturan wiper, sudah intermittent, bisa diatur interval waktunya, di sebelah kanan sini, ada pengaturan headlamp, dia sudah otomatis, dan sudah terintegrasi dengan fog lamp, untuk pengaturan setir, dia lengkap, sudah tilt, naik turun, dan bisa tereskopik, maju mundur, untuk speedometer, kita coba lihat, kita kontak on, dia ada individual door warning juga ya, di bagian kiri ada RPM, tecometer, di sebelah kanan speedometer, ada petunjuk bensin, di sebelah kirinya ada, suhu mesin, di sini juga ada indikator transmisi, ada speedometer format digital, range, outside temperature, odometer, dan ada individual door warning yang tadi ya, sekarang kita coba cek, untuk, MID nya apa aja, ini ada full economy, average, ini untuk akumulasi info, trip, average, dan timer, kemudian kita, ada drive info, kita kebawahkan lagi, average, dan timer, ini ada torsi, dan turbo nya di sini, bisa ada indikator nya ya, kemudian lanjut kebawah, ini ada transmisi temperatur, kita ganti lagi, di sini ada untuk pengaturan, setting, driver assistance, door, light, sound, convenience, service internal, other, reset, ganti lagi, di sini ada, kembali lagi ke pengaturan, tadi ya informasinya, kurang lebih seperti itu ya, untuk pengaturan nya, di sebelah kanan nya ada, please control, dan pengaturan MID, setelah di sini dia ada, audio string switch control, lanjut ke bagian tengah sini, dia ada head unit, untuk head unit nya di sini, dia sudah support, android auto, dan apple carplay, di sini ada, sick track, setup, untuk tuner, dan enter, sebelah kiri tombol fisikal nya, ada radio, media, ini untuk favorit, power, dan volume, kita coba ke menu, menu nya kurang lebih seperti ini, ada phone, driving info, kemudian user manual, voice memo, favorit, ini ya, android auto, dan apple carplay, radio, media, dan setup, setup nya ada setup untuk vehicle, seperti ini, ada dua buah, pengaturan vehicle nya, device, connection, bluetooth, android auto, apple carplay, ini untuk advance, ini ada, pengaturan custom button, steering wheel mode, home screen, media change notification, dan extend clear camera, ini ada pengaturan sound, advance, position, volume, tone, priority, dan reset, di sini ada pengaturan display, mode, illumination, blue light filter, dan ada reset, di bagian sini ada general, general nya bisa disetting data, tanggal, waktu, bahasa, keyboard, screen saver, dan sistem info, jadi kurang lebih seperti itu, untuk head unit nya, sudah hang up, dan ketika kita mundurkan, tentunya dia punya rear camera, untuk garis nya, dia, sudah mengikut steer nih, ketika steer di belokan, dia akan mengikuti steer, lanjut ke bagian bawah sini, dia ada hazard, yang berkedip sesuai dengan iramanya, ada AC, kisi AC, bagian sini ada, untuk pengaturan AC yang sudah otomatis, untuk pengatur kecepatan di sini, non off AC, ini untuk sirkulasi udara, mode AC nya, untuk rear defogger, front defogger, ini untuk suhu, paling panas itu, 27, paling dingin, 17 derajat, sudah digital ya, dan otomatis, climate control, bagian bawah sini, dia ada wireless charging nih, bagian sini, kemudian ada, USB port, untuk ngecas, dan untuk sambungan ke, head unit, di sini dia ada, power outlet 12 volt, ada penyimpanan di sini ya, untuk transmisi, datimatic di sini, dan ada, mode manualnya juga nih, seperti ini, di sini ada sensor parkir, ini tombol kosong, trailingnya black glossy, dan ini ada, drive, dan traction mode, ketika kita tekan di sini, akan muncul di MID, ini untuk, traction nya nih, ada snow, mode, dan sand, kita tekan lagi di sini ada, driving mode, ada sport, maka akan seperti ini, tampilannya, echo, dan normal, ada dua buah, cup holder, rem tangan, mechanical, ada, accent chrome, ini, konsol tengahnya, soft touch, dan ada penyimpanan, joknya, sudah kulit tadi ya, dan headrest nya, tentu saja terpisah, seatbelt ya, hack adjuster, hand grip retract, sun visor, di sisi penumpang depan, ada kacanya, ada lampu baca, di sini dua buah, sudah LED, tempat kacamata, dan di sini ada sunroof, wow, sudah otomatis juga ya, ketika buka tutupnya, ada spion di sini, masih menggunakan manual, untuk bagian sini, dia ada, sun visor, tapi hanya ada tempat kartu, oke, kurang lebih seperti itu, untuk bagian depan, dan lanjut ke bagian belakang, di sini tadi juga ada, tuas muka bensin, dan muka kaup mesinnya, di sini nih, bagian pintu sini, dia bahannya, masih menggunakan hard plastic, di sini ada speaker, dan ada, portal holder, dan door pocket, ini adalah posisi, yang paling mundur, paling mundur aja, dia masih ada lima jari, lega, sementara untuk headroom, tinggi saya 165 cm, masih ada sekitar, lima jari lebih, aman, di sini juga ada, kantong penyimpanan, dua buah, dan di atasnya ada lagi nih, split, yang bagian sebelah kiri, jadi ada tiga buah, ada kisi AC, di sini, dua buah, ada satu port USB, untuk kecas, dan ada penyimpanan kecil, bagian atas ini, dia ada lampu, LED juga, bagian belakang, bagian kiri, hand grip, sini retract, ada gantungan, lanjaan juga, untuk headrest, di sini adjustable, tiga tiginya, ada armrest juga, di sini, ada akomodasi, dua buah, cup holder, cup nya kulit tentunya, dan untuk shield belt, dia rapi, tertutup cover, cup nya juga tentunya, sudah isofix, di sebelah kanan sini, dia ada hand grip, hand grip nya retract, dan ada, kantongan belanjaan, kurang lebih seperti itu, lanjut kita ke, bagian bagasi, untuk bagasinya, dia juga luas banget, ada separator di sini, ketika dibuka, sininya ada bahan serep, dia velg kaleng nih, tapi ukurannya full size, ada tempat penyimpanan juga, untuk toolkit, ada gantung belanjaan, ini untuk lampunya, halogen, luas ya bagasinya, ini untuk tanki bensinnya, di sini kita buka, pada tulisan, Ron 91 plus, untuk kursi bagian belakang, di sini ada, untuk, pelipatan, dia belum, rata lantai ya, masih ada gundukan sedikit, dan dia juga bisa, reclining ya, dua step nih, paling tegak itu segini, bisa dilihat, sebetulnya dia bisa, direclinikan lagi, segini, oke, kurang lebih, untuk bagian belakang, seperti itu, bagian depan sini, dia ada pengaturan recline, dan sliding aja, tidak ada pengaturan ketinggian, bagian sini ada, sebuah, konsol, dia belum slow opening, ada aksen, sporty juga ya, ini seperti enak panah, seperti panah-panah, black lewsi, di sini ada, kisi AC, aksen silver, ada airbag tadi ya, dan di tengah sini juga ada, mid-bass speaker, oke, yang lebih seperti itu, untuk interiornya, lanjut kita ke bagian mesin, selanjutnya, seperti biasa, sebelum akhir videonya, kita nyalakan mobil, dan kita lihat, lampu-lampunya, kita cek mesin, dan lampu-lampunya, kita ngejak pedal rem, dan menekan, engine start stop, kita nyalakan lampu utama, lampu fog lamp, high beam, dan juga lampu hazard, jangan lupa untuk buka, tap mesin di bagian sini nih, oke, kita cek, eksterior dan mesin-mesinnya, untuk mesinnya, dia berkapasitas, 1400 cc turbo, GDI, dengan tenaga, 140 PS, dan torsinya, 242 Nm, transmisinya, otomatis, 7 percepatan, 2 clutch, on wheel drive, dan tentunya, sudah ABS, EPT, dan, pre-casis, ini untuk viper ya, masih menggunakan besi, pada umumnya, seperti biasa, bagian sini, untuk cup mesin, sudah dicat, dan ada, peredamnya, untuk lampu bagian depan, nyalanya seperti ini, disini, untuk lampu utama, sudah menggunakan lampu, LED ya, sampai sini, tengah sini, gitu, berl-l-nya, lampu send 3D, dan untuk fog lamp, wah, fog lampnya belum nyalah, sehingga, kita nyalain, nah, sudah nyalah, seperti ini fog lampnya, dia, trigger lampu, ice cup, sudah LED, jadi dari depan, seperti ini ya, nyalanya, lanjut ke bagian belakang, untuk send LED disini, untuk bagian belakang, lampunya seperti ini, lampu malamnya, sudah LED, lampu send bohlam, lampu mundur juga masih bohlam, untuk lampu plat juga masih bohlam nih, oke, jadi, seperti itu aja, review saya, tentang, Kia Seltos, tipe EX Plus, tipe tertinggi tahun 2020, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya,